Bukti cinta umat muslim Indonesia Di kawasan Rockville, Maryland Seperti yang kami janjikan tadi Nah ini adalah sebuah bentuk bagaimana warga Indonesia Berusaha untuk membantu bersama dalam masa thanksgiving ini Ini warga muda ya Warga muda dari Imam Ini adalah Indonesian Muslim Association in America Tapi ini divisi anak-anak mudanya Jadi mereka sudah dari kecil, sudah dari selagi muda Mereka mulai terkontribusi terhadap bersama pemeriksaan Dimas, mahasiswa Universitas Maryland ini adalah remaja muslim Indonesia Yang tergabung dalam Indonesian Muslim Association in America atau IMAM Malam ini, Dimas bersama Kiana menjadi koordinator bakti sosial Mengumpulkan sumbangan thanksgiving di Masjid Imam Thanksgiving adalah hari raya bersyukur Yang dirayakan warga Amerika pada bulan November setiap hari Kamis Minggu keempat Thanksgiving adalah hal yang penting Karena ini semua tentang memberikan kembali kepada komunitas Jadi kami pikir kalau kami memiliki penggunaan makanan untuk Thanksgiving Ini akan menunjukkan kepada komunitas Yang imam memiliki komunitas juga Dan kami juga bisa memberikan kembali Imam menyumbang uang untuk dibelikan berbagai barang kebutuhan Thanksgiving Bahan makanan seperti kentang, wortel, kue pumpkin, beras, dan bawang Dimasukkan ke dalam kotak oleh anak-anak dan remaja yang bekerja sukarela Volunteering, I think is a really good way to give back to the community Especially little things like this When I'm spending my time with my friends And it makes the whole experience really fun And a lot of us are here volunteering for school volunteering hours Which in the end when you graduate high school You can use for like civic seals, scholarships, things like that for graduation Tahun ini, mereka berhasil mengumpulkan 36 kotak bingkisan Yang kemudian dibagikan kepada warga kurang mampu di kota Rockville, Maryland Mereka dipilih dan mendapatkan surat dari Pemda Kota Rockville Untuk datang mengambil kotak Thanksgiving I get dinner together with all my family So we say thank you to God for all the things we got at the gym And what this box is nice to you? It's me and laughs because I gonna have food on my table, you know So I don't have to go outside to buy something Imam Thanksgiving Food Drive yang telah dilakukan sejak tahun 2008 Tak hanya memberi kesempatan bagi warga kurang mampu untuk merayakan Thanksgiving Namun juga menumbuhkan semangat berbagi bagi anak-anak generasi muda Indonesia ini Dari kota Rockville, negara bagian Maryland Nadia Majid, Aryat Nebudianto, Nia Iman Santoso, VOA Nah itu tadi ya Ya kegiatan mereka aduh sangat sekali Ini menjadi inspirasi bahkan untuk saya yang udah lebih tua dari mereka Ya Untuk tetap Ya kalau kamu kan lebih tua dari aku Jangan bilang bilang dong Itu untuk tetap berbuat baik Terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan Tentunya kalau Pemirsa butuh nonton kita lagi karena ketinggalan Atau acara-acara VOA lainnya Di mana nih kan Ini bisa logon di www.voaindonesia.com Betul Atau kunjungi Facebook kita dengan kata kunci dunia kita Ya Mention di Twitter Ya Dengan akun at VOA dunia kita At VOA dunia kita Atau juga bisa nonton di Youtube Youtube Di channel VOA Indonesia Dan juga email dong Pemirsa Ditunggu ya emailnya ya Jangan nge-spam lagi ya Di dunia kita at VOA news.com Terima kasih Pemirsa udah jalan-jalan di hari Thanksgiving ini ya Selamat Thanksgiving ya Naya Selamat Thanksgiving juga Yurgen Dan juga Pemirsa di tanah air Semoga bisa menjadi inspirasi bagi anda Saya Aryat Nebudianto Saya Yurgen Olivia Sampai jumpa di depan Dadah Yurgen you need to get down more Get down Yurgen get down Okay Hey how about this Here we go All right on the set Hold on we're trying to discuss Saya Bruce Saya Bruce Saya Bruce Wait why do you have to say Ana Or just say your name Okay Okay Saya Ana Saya Yurgen Yeah Do I look like an Ana? Yeah Jadi Pau ini Hobinya memang menyapu Now life's getting harder Life is getting way harder That's why you have two jobs now? That's right Oh Stop Terima kasih.